Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih dan kolonial Sankar Merimu bagaimana saya itu dari 0 sampai bisa di nomor sesuatu dan ini saya senang sekali di usia saya tua, pada 20 tahun yang lalu saya bertemu dengan kak Hairu yang berita pertama maupun sekolah di teman saya untuk memberdayakan tidak hanya untuk perempuan, laki-laki, para bisnesmen, semua pejabat itu kita buat untuk memberdayakan jadi ini adalah satu, hanya salah satu contoh bahwa kita sharing dengan orang lain karena orang lain itu masuk ke karyaku, enak hidupnya, mau apa? kita hidup itu dari rumah, dari rumah jadi saya bekerja siang malam untuk mengajar dan sesuatu untuk sesuatu jadi disitu di buku itu saya lihatkan bagaimana kita itu harus tetap untuk menggunakan teknologi ini supaya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik yang lebih IL? M 아이�ikbud mendoakan usia 80 tahun ibunya Memang di tengah pandemi dan kesulitan-kesulitan yang bangsa ini hadapi, kita ditutup untuk lebih inovatif dan umit. Walaupun ujian 80 tahun, mampu beradaptasi dengan terus berkarya, menerbitkan dua buku di tengah-tengah pandemi. Buku-buku ini diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas SDM bangsa kita, itu yang pertama. Di tengah-tengah pandemi ini, COVID-19 itu memaksa kita untuk meningkatkan inovasi. Bisa dilihat teman-teman walaupun di usia 80 tahun, saya bersyukur Allah SWT, Bumi masih bisa berzoom, masih punya Instagram live, masih bisa bikin konten, masih nge-vlog, masih bisa whatsapp dengan cucu-cucunya, masih video call juga. Dan masih ngajar melalui platform teknologi, dan harapan kami tentunya Ibu Min diberikan sisa umur yang berkah, terus berkontribusi untuk peningkatan kualitas harga agar bangsa ini naik kelas. Amin. Izin bang, makna seorang Ibu Min bagi bang Sandi bang, bagaimana bang? Ya, seperti tadi saya ceritakan, Ibu Min ini merupakan sosok yang menginspirasi dan betul surga ditelapak kaki Ibu. Ridho orang tua adalah ridho Allah SWT. Karena Ibu Min hadir sebagai ibu, orang tua, sebagai mentor, sebagai teman diskusi, sebagai kadang-kadang bertindak sebagai komika. Kalau kita lagi sedih, dia suka bikin kita selalu tersenyum, tertawa, kalau kita lagi semangat, dia mengingatkan jangan terlalu capek. Kalau lagi dalam keadaan berkelebihan, dia mengingatkan kita untuk berbahagi. Dan kalau dalam keadaan tertekan, selalu menyampaikan agar kita selalu tenang, jadi Ibu itu memberikan contoh dalam memberikan nasihat. Jadi bukan hanya bercerita, hanya menasihati, tapi juga memberikan contoh. Jadi kalau dia bilang kerja semangat, ya dia semangat totalitas gitu. Sampai umur 80 aja dia masih ngajar, dan masih terus meningkatkan pengetahuannya. Jadi ini yang menyemakan digitasi. Berhubungannya ada wartawan video juga uang, barangkali bisa apa yang ingin diucapkan buat Ibu Min, Baru 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 Min. Dia ulang tahun yang 80 ini. Selamat malam, Mama. Dan we love you so much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.